Potret Putri Ariyani di konser David Foster, jadi bintang tamu spesial. Putri Ariyani kembali mencuri perhatian dengan penampilannya di konser HITMAN David Foster and Friends Asia Tour 2023. Dalam momen tersebut, Putri duet bersama Pebo Brisson. Pelantun lagu Lone Linus itu juga berkesempatan foto bareng penyanyi Amerika, Lauren Elliot. Datang pula penyanyi Indonesia lainnya, Raisa Dandira Sugandi. Dalam konser tersebut, rupanya Putri menjadi bintang tamu spesial menggantikan Catherine McPay yang tidak dapat hadir. Kesempatan tersebut membuatnya bersyukur telah menjadi bagian dari musisi kelas dunia. Penyanyi 17 tahun itu lalu memamerkan potretnya bareng David Foster di media sosialnya. Putri tampil bersama Pebo Brisson dalam konser HITMAN David Foster and Friends Asia Tour 2023 tersebut. Perempuan kelahiran tanggal 31 Desember tahun 2005 itu menyanyikan Beauty and the Beast. Lagu yang dipopulerkan oleh Pebo Brisson dan Celine Dion untuk menjadi soundtrack film animasi Disney berjudul Sama pada era awal 1990-an. Liputan 6.com garis miring ik garis miring ad ariani nisma putri. David Foster awalnya meminta putri ariani yang sedang duduk di piano untuk menyanyikan satu lagu hit milik Pebo Brisson. David Foster juga memberi aba-aba kepada putri hingga akhirnya Pebo Brisson berjalan ke atas panggung. Sapaan Rama Putri pun disambut hangat oleh Brisson. Liputan 6.com garis miring ik garis miring ad ariani nisma putri. Selain David Foster dan Pebo Brisson, konser ini juga menampilkan Loren Elliot, Raisa dan Dira Sugandi. Penyanyi yang dikenal setelah ikut audisi America's Got Talent 2023 itu pun tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto bareng beberapa penampil yang mengisi konser penyanyi asal Amerika Serikat itu. Liputan 6.com garis miring ik garis miring ad ariani nisma putri kurung tutup. Indonesia Bicara soal Simon Chowell, Putri Ariani Golden Buzzer, dia mengubah hidupku. Berhasil masuk babak final America's Got Talent, AGT, 2023. Penyanyi Putri Ariani tak melupakan peran besar dari Simon Chowell, salah satu juri AGT. Putri mengingat saat Simon memutuskan memberikan Golden Buzzer di babak audisi yang kemudian benar-benar mengubah hidupnya. Dia mendukung saya, kata Putri, dikutip dari NBC Insider. Dan karena Golden Buzzer dia, hidup saya berubah dengan indahnya, lanjut Putri. Seperti diketahui, saat audisi AGT 2023, Putri sudah mencuri perhatian Simon ketika menyanyikan lagu miliknya sendiri berjudul, Lone Linus. Saat itu Simon berlari naik ke atas panggung dan meminta Putri untuk menyanyikan lagu lainnya. Apa yang kamu mau? Lagu lain? Kamu suka itu? Tanya Sofia pada Simon dikutip dari YouTube America's Got Talent. Aku sangat suka lagunya, aku mau dianyanyi lagu kedua, jawab Simon saat itu. Kemudian Putri memilih menyanyikan lagu, Sorry Seems To Be The Hardest Word, milik Elton John. Ini lagu untuk kamu, Simon, ucap Putri dari atas panggung. Lagu kedua dari Putri itu yang tampaknya memantapkan hati Simon untuk memberikan Golden Buzzer sehingga Putri bisa langsung. Masuk babak semifinal. Di babak semifinal, Putri kembali membuat Simon terpukau setelah menyanyikan dengan sempurna lagu milik U2 berjudul, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Lagi-lagi suara Putri berhasil memukau penonton dan empat juri, termasuk Simon yang kembali memberikan pujian. Kamu tahu, apa yang sedang saya pikirkan, pertama-tama, betapa indahnya suaramu, betapa indah versinya, ucap Simon. Bagi Simon, suara-suara seperti Putri Ariyani yang membuatnya masih bertahan untuk tetap melakukan pekerjaannya. Dan jujur Putri, sungguh, inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini untuk saat-saat seperti ini. Karena itu begitu indah, kata Simon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!